Pada malam hari ini kita berdoa supaya jaringan tidak terganggu dan bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal. Karena memang untuk jaringan internet kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Kadang bisa jelas, kadang agak terputus-putus, kadang-kadang bisa hilang. Kadang-kadang tidak bisa diprediksi, kadang bisa jelas, kadang agak terputus-putus, kadang-kadang bisa hilang. Kesaksian para murtadin di channelnya Yusuf Manubulu tidak bisa diprediksi, kadang otaknya putus, sekarang pendetanya juga ikut hilang. Oh iya, lebaran kita besok kemana nih kata jomblo kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Iwan Vila. Hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan hari yang ke-22. Dan insya Allah mulai dari kemarin kita sudah menghadapi yang namanya Laylatul Qadar. Mari kita tingkatkan ketakuan kita, mari kita tingkatkan ibadah kita, dan mari kita sering-sering ke masjid. Sahabat Iwan Vila, kembali tentang si pendeta Yusuf Manubulu. Yang informasinya, yang informasinya tiga hari ini sudah menghilang. Katanya dijemput oleh Malekat Ijro'il. Kemana sesuka hati lo aja lah. Bukan, maksud saya dijemput oleh 43 anggota dari Polda, Jawa Barat. Sahabat Iwan Vila, disini kita tampilkan lagi seorang murtadon yang dari judulnya saja berjudul bahwa dia adalah seorang imam masjid yang menjadi murtad ketika bertemu dengan Tuhan Eus. Dari judulnya saja sudah kelihatan tidak masuk akal. Dan judul-judul seperti inilah yang membuat umat Islam itu marah yang selalu. Kenapa murtadin yang hadir di channelnya Yusuf Manubulu itu selalu hadirnya dari umat Islam. Padahal di Indonesia ini mengakui adanya enam agama. Tetapi yang dihadirkan selalu umat Islam. Kenapa tidak pernah hadir yang namanya murtadin dari Buddha, murtadin dari Hindu, atau murtadin dari Konghucu, atau dari Katolik sekalipun. Kenapa yang disindir selalu dari Islam. Dan uniknya lagi, dan ini yang paling membuat sakit kita sebagai umat Islam adalah ketika dia dikatakan sebagai seorang imam masjid yang kemudian dia murtad, dia ini membuka narasinya dengan ucapan Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu sampai dua kali sahabat. Bayangkan, padahal dia posisinya katanya sudah murtad. Itu kalau memang dia betul-betul murtad, belum tentu juga. Bisa saja dia memang oten dari lahir. Nah bagaimana kesaksian yang disampaikan oleh si imam masjid ini? Mari kita simak apa yang dijelaskan di dalamnya. Nurwiji, sudah bisa dengar kembali suara saya Pak? Sudah, sudah Pak. Baik, iya. Pak, mungkin bisa disapa dulu sejenak penonton Youtube supaya bisa tambah semangat suasana malam hari ini. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera untuk kita semua. Para penonton Youtube yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Terima kasih. Oke, ya puji Tuhan. Pak Nur, silakan Pak disampaikan kesaksiannya. Bagaimana Bapak yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan juga tidak suka dan membenci, bahkan anti kepada Tuhan Yesus. Terus kemudian Bapak bisa berubah hati dan pikiran. Bagaimana ceritanya, Bapak bisa saksikan pada kesempatan ini supaya bisa memberkati banyak umat Tuhan di Marnur. Sampaikan kesaksiannya, Pak. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sudah benarlah apa yang saya sampaikan di narasi saya di awal, bahwa memang orang ini, kedua orang ini, sudah niat sekali untuk mendiskreditkan Islam. Karena dia ini ngakunya sudah murtadin, tetapi ketika dia awal kali pembukaan sudah menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu diulang dua kali. Inilah yang kenapa membuat umat-umat Islam itu merasa sakit hati. Jadi pantaslah ketika si Yusuf Manubulu ini dilaporkan di Polda, Jawa Barat. Dan mungkin ini adalah kemudian bisa dipanggil juga si Riki ini tadi untuk menjadi saksi. Betulkah Riki ini adalah seorang murtadin atau murtadin yang disetting, yang sebetulnya Oten kemudian disetting menjadi seolah-olah dia murtadin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya senang, saya bisa ada bersama-sama dengan saudara-saudara semua dalam channel Youtube ini. Kami diberi kesempatan waktu untuk menceritakan kasih Allah yang sudah bekerja begitu rupa dalam setiap perjalanan kehidupan saya. Bersyukur oleh karena anugerah Allah, saya boleh mendapatkan hidayah, saya boleh mendapatkan anugerah, saya boleh mendapatkan kasih karunia. Sehingga kami boleh mengenal Tuhan yang satu-satunya yang harus dipercaya oleh seluruh umat manusia. Nah, dari kalimat kata-kata inilah yang menurut saya dia ini sudah melakukan penistaan agama. Katanya dia mendapatkan karunia dari Allah, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah untuk kemudian mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus. Itu kan koplak namanya ya. Jadi orang yang namanya hidayah itu sudah eksklusif miliknya umat Islam. Yang namanya hidayah itu adalah orang di luarnya umat Islam kemudian dilembutkan hatinya, kemudian menerima kebenaran Islam. Itu hidayah, tetapi oleh orang ini justru dibalik. Yang namanya hidayah yaitu dari Islam keluar menjadi Kristen. Disebutnya hidayah. Itu kan harusnya murtad di kita. Inilah yang seharusnya orang ini perlu dipanggil juga untuk dijadikan saksi. Kalau perlu dia dijeblosin juga ke penjara. Saya berlatar belakang dari keluarga yang cukup taat untuk keyakinan dan agama saya yang dulu. Saya bersyukur dengan didikan keluarga itulah ada satu upaya untuk kami terus belajar dan belajar. Hanya oleh karena kasih karunia Allah atau hidayah Allah yang waktu itu sejak kecil setelah saya mulai mengerti dan mengenal kebenaran saya terus belajar dan belajar dan belajar. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah konsep-konsep setiap kelompok-kelompok organisasi yang dalam keyakinan saya yang dulu terus saya belajar dari setiap masing-masing kelompok itu. Kami dilahirkan dari keluarga NU. Kami dididek begitu kuat. Dan ada kesempatan kami untuk belajar di sekolah Islam juga waktu saya SMA. Kami sekolah di Muhammadiyah. Dan dari situlah saya terus belajar. Saya terus mencari. Saya menggali sebuah kebenaran. Tetapi oleh karena tuntunan Allah dan hidayah Allah kami akhirnya menemukan satu kebenaran itu. Jadi kata-kata hidayah itu dia ulang berkali-kali. Dia dituntun oleh Allah untuk menemukan satu kebenaran. Allah lah Tuhan satu-satunya. Kemudian bagaimana mungkin ceritanya Allah menuntun orang untuk kemudian menyembah orang lain. Orang menyembah orang. Ini kan bukan tuntunan kalau kayak begitu ya. Justru ini penyesatan ya. Ini adalah yang namanya penghinaan terhadap Islam itu sendiri. Mari kita lanjutkan. Yang kebenaran itu adalah benar-benar-benar. Kenapa kebenaran itu satu kebenaran yang benar-benar? Karena kami terus menggali. Kami mencoba untuk belajar dari berbagai sudut pandang. Sehingga supaya saya berbicara kebenaran ini, kalau boleh saya ilustrasikan itu adalah seperti kotak atau dadu. Dadu itu bisa dikatakan sebuah dadu ketika kita bisa melihat dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Baru kita bisa mengatakan itu sebuah dadu, dan baru kita bisa mengatakan bahwa itu adalah dadu yang memang dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, ini yang terus membuat saya terus mau belajar. Hanya karena apa? Saya tidak pernah puas dengan yang ada waktu itu. Jadi benarlah menurut dugaan saya, orang ini sebetulnya bukanlah Islam. Dia menganalogikan sebuah kebenaran itu seperti sebuah dadu. Kita bisa mengatakan itu dadu kalau kita sudah melihat sisi bawah, samping, kanan, atas, bawah, itu kotak. Seperti itu, maksudnya kira-kira seperti itu. Nah, kalau dia itu memang sebetulnya seorang imam masjid, dari mana dia tahu tentang dadu? Karena orang itu berbicara, itu sebetulnya tergantung dari keseharian kita. Kalau kita kesehariannya menjadi tukang becak, yang kita bicarakan dengan teman-teman kita, ya mungkin hanya seputaran becak saja. Analogika saya seperti itu. Nah, orang ini menganalogikakan sebuah kebenaran seperti sebuah dadu. Saya yakin orang ini adalah bandar judi. Dan kalau tidak bandar judi, dia itu adalah sengkuni yang suka membuat orang itu ribut. Sengkuni itu kan sifatnya seperti itu. Jadi kalau ada orang mesra-mesraan, itu sama sengkuni diadu. Tetapi ketika ada orang sudah beradu, sengkuni itu tepuk tangan. Inilah sifat-sifat sengkuni sebetulnya. Yang ingin mengadu domba antara umat Islam dengan umat Kristen. Jadi orang ini fix harusnya dipanggil oleh pihak kepolisian. Si Yusuf Manubulu pastinya tahu orang ini berasal dari mana. Dadu ini dibuat dari tulang mendiang ayahku. Dan dadu ini mematuhi apapun perintahku. Paman, tapi dadu ajaibmu sudah hancur. Demikianlah sahabat Iwan Villa. Saya pikir video pendek ini sudah cukup memberikan bukti bahwa pendeta Yusuf Manubulu itu adalah pendeta yang suka mengadu domba. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.